Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan tiga skenario terkait kebijakan mudik lebaran Delfitri 2020. Tegu bernudai daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamang Gebur ke-10 meminta semua pendatang, termasuk pemudik yang baru masuk ke Yogyakarta, harus diisolasi selama 14 hari. Pengguna dipastikan bebas dari virus Corona. kalau masker ya, kembali masyarakat ini bisa resah tapi menutup impuan pemerintah ya, bapak tak paham bapak ini harus harus sambang-sambang di masyarakat ya, bapak ini ya, bapak ini, ya ya, Assalamualaikum 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 Bu, Bu telepon telepon itu maka ini harus tanda-tanda, 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 anjurannya pemerintah pokoknya, bapak ini kita harus tahu kita harus berani ya, bapak, paham, penting kita harus selamat kita harus kembali, kita harus pilih tapi tak, pamit kerja sambang-sambang masih dalam kondisi pandemi kami beranjak pergi bersama terbitnya matahari untuk sambang menemui warga guna bertukar isi hati kami abdikan jiwa raga untuk NKRI karena kami memiliki janji untuk negeri ini janji melindungi dan menjaga warganya tanpa henti jangan resah patuhi aturan pemerintah untuk tetap di rumah menghimbau dan terus menghimbau tanpa ada rasa lelah berharap di setiap langkah semuanya selalu ada berkah kami menyadari menjaga ibu pertiwi tak semudah berdiri tetapi kamu selalu bangkit menjaga keluhan progo untuk tetap asri dan berseri yuk sarang dan jalan 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 pandu di Bandung gue makin disampai kekalai ukurannya waktun Bandung itu pun maupun ini pemerintah ini kurang lebih bali kurang lebih mudik membantu pemerintah dalam upaya menekan berkembangnya virus COVID-19 gue pamitin pak satu persatu selalu kami sambang tetap dengan tema yang sama menghimbau dan mengiapkan warga agar mereka tak menjadi bimbang saat ini bukan saatnya saling menyalahkan saatnya kita saling menguatkan membantu satu sama lain untuk menumbuhkan jiwa kebetulian dan kemanusiaan saya yakin gotong royong dan kekompakan yang bisa melawan tidak akan terasa berat perjuangan bila bersama-sama menyingkirkan keegoisan dan tumbuhkan kembali rasa kebersamaan untuk memperbaiki keadaan terima kasih kepada kalian yang sudah membantu dalam pencegahan lakukan dengan keikhlasan dan berharap akan berakhir dengan senyuman selamat menikmati disini tidak punya untuk menyerang untuk menyerang seperti itu seperti itu saya berjalan para penyakit mas Kurosari menyampaikan bimbangan pemerintah terkait penyebaran covid-19 Mungkin nyuntulung Putra nesek tentaran itu Dipun hubungi Oke Sementara Sementara Terkait Timbuan pemerintah Agar bisa menekan Berkembangnya virus COVID-19 Oke Untuk kalian yang ada di luar kota Kami hanya bisa berkata Jangan mudik Di rumah aja Jaga kesehatan Sayangi diri dan orang sekitar Jangan lupa pakai masker Dan jangan lupa cuci tangan Terima kasih telah menonton